selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena ini hari minggu ya mendekati hari libur natal juga jadi penumpangnya cukup banyak kereta api lokal ini itu adalah satu-satunya kereta api lokal yang menuju ke arah pasuruan jadi biasanya kan kereta lokal itu di Surabaya menuju ke arah Porong ke arah Bangil lalu ke arah Malang ke Apenataran ada juga yang hanya sampai di Sidoarjo kalau tidak salah tapi itu mulanya dari Pasar Puri atau dari Indro ya yang dulu pernah aku rekam itu ya yang warnanya hijau nah ini aku sudah naik di dalam keretanya ketika kita itu membeli tiket tidak akan mendapatkan tempat duduk jadi tiketnya itu tiket tanpa tempat duduk tetapi kita boleh duduk di sembarang tempat asal masih kosong nah jadi ini karena KRD sistemnya KRD itu ternyata adalah kita tidak mendapatkan tempat duduk ketika membeli tiket jadi kita bisa dimanapun duduk beda dengan kereta lokal seperti KA Penataran atau kereta lokal lain ya yang memiliki tempat duduk dan tiket berdiri ini adalah bekas dari kereta api ekonomi Kemenhub yang konfigurasinya dua-dua ini aku tidak paham ini dulu keretanya bekas apa pokoknya ini adalah bekas dari kereta api jarak jauh yang Kemenhub yang dua-dua digunakan sebagai KRD ini jadi kita bisa duduk dimanapun kebetulan ketika aku naik dari stasiun tadi itu yang masih kosong adalah yang dekat dengan pintu alhasil ya aku duduk disini untuk stasiun-stasiun yang disingkahi itu sebenarnya sama dengan kereta api lokal di Surabaya lain jadi dari stasiun Bubeng tadi itu kereta api kemudian berhenti di stasiun Onokromo disini cukup banyak penumpang yang naik dan banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan tempat duduk dari Onokromo nanti akan menuju ke stasiun Waru lalu stasiun Gedangan stasiun Sidoarjo tanggulangin porong kemudian stasiun Bangil nah dari stasiun Bangil jika biasanya kalau kereta penataran kan lurus ya menuju ke arah Malang tapi kereta ini akan berbelok arah menuju ke arah Jember dan Banyuwangi menuju ke stasiun Pasuruan jadi sebenarnya kalau dilihat itu hanya sedikit ya stasiun yang dilewati tidak sampai 10 stasiun sayangnya kereta api ini karena merupakan kereta api lokal ya jadi harus menunggu lama ketika bersilang dengan kereta api jarak jauh ketika keluar dari stasiun Onokromo ini keretanya menuju ke lajur yang pinggir ya kalau nggak salah laju lajur empat jalur empat sehingga ini agak miring sedikit kereta apinya ini aku nggak tahu kenapa seperti itu kalau kalian tahu silahkan komentar ya karena biasanya kan keretanya itu berjalan di jalur satu atau dua selamat menikmati selamat menikmati bulat selamat menikmati sanang selamat menikmati ini kita sudah sampai di stasiun waru disini ternyata juga banyak penumpang yang naik mereka ternyata rata-rata itu akan menuju ke bangil jadi meskipun kereta api ini tujuan akhirnya adalah di pasuruan tetapi ternyata sebagian besar penumpang itu adalah menuju ke arah bangil nah dari sini saya punya pemikiran ya sebenarnya para penglaju itu memang kebanyakan itu menuju ke arah bangil ya karena disana itu adalah satu-satunya stasiun kereta api besar di kabupaten pasuruan sebenarnya ada beberapa stasiun lagi kalau tidak salah itu ada ke stasiun di sekitar Sukorejo tetapi kan kereta apinya kan tidak berarti disitu jadi orang-orang pasuruan di kabupaten pasuruan seperti bangil dan sekitarnya itu biasanya menjadikan bangil sebagai stasiun tumpuan dan artinya mereka akan naik kereta api menuju ke bangil atau dari bangil dari sini sebenarnya perlu untuk ditambah ya kereta api lokal atau KRD baik dari arah Surabaya maupun dari arah Malang kalau tidak salah ini akan ada proyek kereta api baru saya lupa namanya pokoknya ini saya cantumkan ya beritanya disitu akan dibangun sistem kereta api yang terintegrasi di Jawa Timur mulai Surabaya entah sampai mana nah ini kita sampai kedangan ya jadi ternyata meskipun bukan kepenataran itu banyak penumpang ke arah bangil yang menggunakan jasa kereta api karena kalau disana kan kalau mau naik bus atau angkutan darat yang lain itu agak susah jadi kereta api ini adalah tumpuan dari masyarakat bangil untuk pepergian terima kasih selamat menikmati 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 jadi kereta apinya ini langsung berangkat kembali menuju ke stasiun selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih